Intro Saudaraku Ingatlah hari-hari ketika kita senantiasa berbuat dosa dihadapan Allah Saudaraku Ingatlah malam-malam ketika kita secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi bermaksiat dihadapan Allah Ingatlah saat kita sengaja melakukan hal-hal yang sangat hina dihadapan Allah Ingatlah malam-malam ketika kita berdosa dan kita menganggap seolah-olah Allah tidak melihat kita Seolah-olah Allah tidak memandang kita Seolah-olah Allah tidak mendengar Seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa-apa yang kita kerjakan Ingatlah hari-hari ketika kita mengotori diri kita dengan melumuran dosa dan kenistaan Ingatlah hari-hari ketika kita mengingkari perintah-perintah Allah Ingatlah hari-hari ketika kita melakukan larangan-larangan Allah Ingatlah hari-hari ketika kita bagi yang pernah berzina Ingatlah hari-hari ketika kita melakukannya dengan mudah dan tidak tahu balasan yang sangat berat bagi pala perlakunya Bagi yang pernah melakukan dosa-dosa dengan narkoba Minum dan segala macam Ingatlah hari dan malam yang kita habiskan Dengan minuman-minuman yang Allah haramkan Barang-barang yang telah Allah haramkan Dan kita dengan bangga menceritakan itu kepada orang lain Ingatlah hari-hari ketika kita keluar dari rumah kita Dengan air mata ibu kita Ingatlah hari ketika ibu kita berdoa di dalam tahajudnya Sementara dia tidak tahu di mana anaknya saat itu Ingatlah hari-hari ketika kita membentak orang tua kita Ingatlah hari-hari ketika kita mengecewakan orang tua kita Ingatlah hari-hari ketika kita menyakiti orang lain Ketika kita mengambil hak orang lain Ketika kita berlaku arogan di hadapan orang lain Ingatlah hari-hari ketika kita bangga akan dosa-dosa Ingat hari-hari ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah Ingatlah dosa-dosa kita Banyak sekali kita tidak mungkin lupa akan banyaknya dosa-dosa kita Ingatlah salah satunya saja betapa kita dengan satu dosa itu saja harusnya layak dibakar dalam api neraka Ingatlah dosa-dosa kita saudaraku Karena hanya orang yang mengingat dosalah yang bisa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah Ingatlah hubungan kita dengan ibu kita Coba renungkan kembali tahun-tahun terakhir sebelum kita berhijrah Bagaimana buruknya hubungan kita dengan ibu kita Apalagi bagi yang ibunya sudah wafat Apakah ibu kita dulu wafat dalam keadaan redol kepada kita Atau ibu kita wafat dalam keadaan sedih dan kecewa kepada kita Atau orang tua kita ayah kita wafat dalam keadaan sangat kecewa kepada kita Bagaimana ketika kita tahu bahwa dia wafat sementara kita tidak ada di rumah Bahkan kita tidak sempat mensolati orang tua kita Tidak sempat memandikan orang tua kita Kita hanya datang ke pusarannya, ke kuburannya beberapa hari setelah dia dikuburkan Ingatlah hari ketika kita bertengkar dengan adik kita Dengan kakak kita, dengan guru kita, dengan teman kita Dengan orang-orang yang sayang kepada kita Karena kerasnya kepala kita Ingatlah dosa-dosa yang sangat banyak yang kita lakukan Ya Allah Ya Allah Kalau bukan karena rahmat Allah Kita gak mungkin berada di rumah Allah ini Kalau bukan karena hidayah Allah di dalam hati kita Gak mungkin kita berada di masjid ini Tidak mungkin kita dengan sukarela datang jauh-jauh untuk sholat, berjamaah, maghrib, dan isya Mendengar ta'lim Kecuali karena rahmat dari Allah Syukurilah nikmat dari Allah Syukurilah hidayah dari Allah Masih banyak orang yang tidak Allah berikan hidayah Dan dibiarkan dalam keadaan bergelimang dosa Dan bergelimang dalam keadaan maksiat Allah telah menyelamatkan kita dari api muraka Allah menyelamatkan kita dari syaitan Allah menyelamatkan kita dengan mempertemukan kita kepada orang-orang yang baik Kalau bukan karena rahmat Allah Pasti kita akan merugi dunia dan akhirat Terima kasih telah menonton!